Terima kasih telah menonton! Cukup jendius lah, intinya bikin pedal ini Kira-kira pedal apakah itu kita kasih tau gak ya? Jangan kasih tau ya Right, Vertex Kita ada T-Drive Ini yang kita mau review, kita mau kupas tuntas sama Irvan yang sudah dua kali penyaringan Oke, gimana Pan menurut lo si T-Drive ini Pan? Jadi ini unik nih Pedalin ini dan kenapa gue bilang bagus dan breakthrough lah bahasanya As you know, ampli termahal dunia itu kan dumbbell amplifiers Karena dibuat sama Alexander Dumbbell secara suka-suka lo PO bisa 5 tahun 10 tahun Dan untuk orang tertentu gak bisa sembarang orang order Untuk lokel sih ampli itu 400 ribu dollar, adanya based on T-nya ini ampli trend rack namanya Wih! Kalau tadi gue sebut Dumbbell itu Cat Fisher Eh sorry kebalik, kalau Dumbbell itu Alexander Dia ini dibuat sama Cat Fisher Cat Fisher itu seorang legend juga temenan sama Alexander Dumbbell Counterfeit bahasanya ya, pemalsuan Tapi kalau ini niru untuk memperbaiki ya menurut dia apa yang harus dia kembangkan lagi ke arah lebih jauh Cuman uniknya ini gini Vey Atau kalian semua Trend track itu cenderung kalau Untuk bahasa awamnya lebih kasar suaranya Dan lebih raw, lebih Lebih apa ya, bukan ganas metal juga tapi kasar lah gitu Kayak kalau jalan, jalan bukan aspal mulus gitu Kalau Dumbbell kan kayak di aspal mulus jalan tau tuh Alus gitu Bindaknya, kalau ini kasar ya versinya Karena si Cat Fisher ini Yang buat trend track ini Based on circuit ke Dumbbell Tapi dia pakai caranya dari non-negative feedback Dan kelas A nya dari Fox AC terkijaman tahun 60an Oh Jadi dia ada karakter Fox nya yang cukup British, jangly, chimie yang open Yang cukup raw itu kasar Ya lo tau lah tahun Fox itu magic lah Tapi dia bertemu dengan circuit khas Dumbbell yang mana headroom besar Main range yang lebih Gimana lah lo, kalau Dumbbell itu gampangnya Sounder Robin Ford, glaring happen ya Kalau si Cat Fisher ini Jadi best of both worlds gitu Antara American Dumbbell M Dia juga Pakai tone stack atau circuit yang dibangun untuk EC30 Betul Ya L84 scoody nya terus Ternyata-ternyata gitu Ini di pedal ini ada Di pedal ini ada dua knock Sebelum lo jelasin knock yang kedua Lo jelasin dulu knock yang pertama Iya Jadi lo jangan salah Biasanya kan Umum lo tau Ini mirip-mirip lah sama Pedal 26 Boss Cody One MXR M81 ya MXR Distortion Plus Distortion Plus Mirip lagi sama DOD 250 yang 2 block Tapi kalau mereka kan level gain Umumnya Ini bukan Dia gak tulis fair text Apapun gak tulis disini Tapi ini gain 1, gain 2 Oh Gitu lah Gain 1, gain 2 Bukan level gain pada pedal konvensional umum ini Gain 1, gain 2 Jadi lo gak ada level Level tuh udah Standar unity gain Dan dia Jadi lo gak perlu capek-capeknya Tidak bersamaannya lagi Karena udah dibuat stop Cuman nih Voicing 1, voicing 2 Dari gain Cuman drive and drive Kayak gitu Oke Ini lo lepatiin You drive Ini gue lepatiin Ini drive 2 Lo bisa seri Sebagai bareng Kayak gitu Tapi bukan untuk pedal in one Kayak double barrel yang Gue pernah jelasin ya Pokoknya ini unik Based on train rack yang mana Dia emang 2 Bukan 2 channel Tapi dia 1 channel Tapi dibuat 2 cascading gain gitu Stacking in itself Di jalur Yang sangat simple Kelas A yang gue bahas tadi Yang beli kelas A Dia kan Train rack itu terkenal sebagai Butik M pertama lah Selain number Eranya late 70's Kira-kira 7, 7, 8 ya 7, 7, 8 7, 8 Sampai sekarang udah gak Mungkin udah sangat rare Dan harganya Mau juga boleh menjalin Tapi lo masih bisa dapet soundnya di sini Di pedal ini Dan Vertex nih Builder yang cukup bagus Untuk bikin-bikin Intinya Lo gak dapet amplinya Lo harus punya T-Drive ini Iya Oke Gak usah pake Banyak basa basi Langsung aja Van Lo Kasih tau gimana Kehebatannya si T-Drive ini Right Oke We'll be back Ya Sehingga Paling gue nambahin dikit lagi Sebelum kita coba soundnya All right Seeking pressure of train rack ini Selain Jadi kayak Dumble Ampli mal banget Salah satu Legacy nya dia Dia tuh orang pertama Yang bikinin Trafo Butik ya Trafo yang custom made Buat Mark Knopfler Dan Eddie Van Allen Sama speaker kabinet ya Sehingga dua-duanya ini sadar Bahwa Tone mereka itu Ternyata harus seperti itu Dari seorang jenius ini Yang bikin ini Dan Vertex FX Cukup cerdas Untuk menangkap peluang Belum ada pedal yang Paripurna tentang train work Dan mungkin Ampli ini Yang kayak The best unknown amp in the world Mungkin ya kalo Khususnya untuk kita disini Kalo di Amerika mungkin Agar lebih banyak yang tau lah gitu Jadi ya Without further ado kita Oke sebelum Bung Irfan Cobain Pedal yang keren ini Gua mau kalian Like, share, and subscribe Hari-hari musik TV Dan jangan lupa Klik Tombol lonceng Di sebelah kanan Cek this out bruh Alright Set out pemen preset dan Pasar dua dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton